Berikutnya kita akan masuk ke sesi Liga Italia di mana kita akan membahas hasil pertandingan, klasemen, top skor dan top asis. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Kita masuk ke hasil pertandingan Liga Italia di mana ada Verona versus Salernitana dengan skor 0-1. Satu-satunya gol di pertandingan ini dicetak oleh Lume Tociona di menit 48. Pertandingan selanjutnya ada AC Milan versus Sosuolo dengan skor 1-0. Gol dari AC Milan dicetak oleh Christian Pulisic di menit 59. Dilihat dari statistik tim di mana penguasaan bola lebih dikuasai oleh AC Milan dengan 59 persen penguasaan bola, sedangkan Sosuolo hanya 41 persen. Tembakan Karagawang lebih banyak ditembakkan oleh Sosuolo sebanyak 6 kali tembakan, sedangkan AC Milan sebanyak 2 kali tembakan. Pertandingan selanjutnya ada Juventus versus AS Roma dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dari Juventus dicetak oleh Adrian Rabiot di menit 47. Dilihat dari statistik tim di mana penguasaan bola lebih dikuasai oleh AS Roma dengan 58 persen penguasaan, sedangkan Juventus hanya 42 persen. Tembakan Karagawang Juventus menembakkan sebanyak 4 kali, sedangkan AS Roma hanya 2 kali. Kita masuk ke hasil kelasmen sementara Liga Italia di mana di posisi pertama ada Inter Milan dengan 45 poin, di posisi kedua ada Juventus dengan 43 poin, di posisi ketiga ada AC Milan dengan 36 poin, di posisi keempat ada Fiorentina dengan 33 poin, di posisi kelima ada Bologna dengan 31 poin. Selanjutnya dari top skor, di posisi pertama masih dipuncaki oleh Lautaro Martinez dengan 15 golnya. Selanjutnya di posisi kedua ada Domenico Berardi dengan 9 gol, di posisi ketiga ada Olivier Giroud dan disusul oleh Romelu Lukaku dengan 8 gol. Selanjutnya di posisi kelima ada Ademola Lukman dengan 7 gol. Dari top asis, di posisi pertama ada Marcus Turam dengan 6 asis disusul oleh Paulo Dybala. Kemudian di posisi ketiga ada Philip Anderson dengan 5 asis disusul oleh Jeremy Tolian dan Olivier Giroud. Terima kasih telah menonton!